Hai ketemu lagi di channel Alan Albana dan kali ini saya bakal share tentang sebuah icebreaking ini cocok banget buat guru bahasa inggris buat tutor bahasa inggris buat mentor bahasa inggris buat trainer bahasa inggris dimana aktivitas icebreaking ini adalah berat banget kaitannya dengan belajar bahasa inggris dimana tujuannya adalah untuk merecall ataupun juga untuk lebih memperkaya vocabulary nya si audience atau peserta yang akan kita latih seperti apakah icebreaking kali ini? ini dia videonya jadi aturan mainnya adalah dimana pasal ini akan kita ajak shopping karena icebreaking kali ini namanya adalah shopping nah gitu ya jadi aturan mainnya dimana? Sandy ada salah satu peserta ini sen itu akan bercerita jadi ada story nya dulu dimana Sandy akan memperkenalkan diri kemudian nanti akan hari ini tuh akan berangkat berbelanja apa? di belanja ini akan disebutkan secara alfabetis A, B, C, D, E, F, G bahasa inggrisnya apa? A, B, C, D, B, F, G oke jadi dimana itu akan menyebutkan barang yang dibeli dengan sesuai alfabetis itu seperti itu ya kasih contohnya terlebih dahulu coba send oke hi everybody my name is Sandy Puspa and Dini and today I will going to the market to buy some fruits and I will going to buy an apple dari A berarti apa? selanjutnya ketika peserta yang lain itu harus menyebutkan namanya yang menyebutkan hi my name is Alan Albana I want to buy apa? sebutin dari B contoh kamu B berarti ya hello my name is Inasia Skardetia I want I want to buy banana banana oke dari B selanjutnya adalah dari C oke jadi gitu terus ya dimana Sandy akan cerita dulu storynya dia bakal jalan-jalan kemana beli beli satu barang nah dimana oke itu harus menyebutkan barang-barang yang lainnya sesuai dengan alfabet A, B, C, D, E, F, G dan nanti akan kebagian tapi harus menyebutin namanya dulu oke kita sekarang akan praktekan Sen sup hi everybody my name is Sen di Puspa and Dini and today I will going to buy some fruits at the market and I will going to buy an apple hi my name is Rima I want to buy book hi my name is I want to buy chair hello and back to me and it's Q Q is Qripik kok Qripik sih aduh jadi gini kalau misalkan kamu sini ya kalau misalkan kamu pengen belajar bahasa inggris ya secara lancar menyenangkan gitu biar bahasa inggris kamu lancar yes buat kamu yang mau belajar bahasa inggris sebenarnya lancar atau kamu mau belajar tuple ya general english atau mau belajar international english language testing system atau juga kamu mau belajar yang namanya public speaking writing ya atau pengen belajar english conversation itu kamu bisa langsung kepoin ke ivy aja karena ivy league institute adalah salah satu lembaga kursus bahasa inggris yang karena juga berkualitas alamatnya ada di jalan setiabudi nomor 84 bandung atau kamu bisa langsung kepoin aja instagramnya oke kepoin instagramnya di app ivy league bdg so buat kamu yang pengen belajar bahasa inggris dengan mudah dan juga berkualitas kamu bisa langsung aja deh ke ivy aja hi everybody my name is and today it's my off day anyway there's something that i have to do today maybe i'll be going to buy some food i will go to the market to buy an apple hi my name is rima i want to buy books hi my name is i want to buy chocolate hello my name is suska medina i know i want to buy danen hey my name is i want to buy an egg my name is sikina sikadritia and i want to buy fridge hi everyone my name is devin rasana and today i want to buy guava oke makasih teman-teman semuanya ya oke jadi gimana menurut kamu icebreaking shopping kali ini tetere 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 tetemen shopping jadi kalo misalnya di resem baru banget kamu boleh share dan juga like dan kalo misalnya kamu pengen tau video-video icebreaking yang lainnya kamu jangan lupa untuk subscribe channel alan albana tapi kalo pengen bahasa inggrisnya lancar kemana sen? i will be like i will be like Terima kasih telah menonton!